Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di e-query channel hari ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat soal online di jakaratu aplikasi jadi jangan lupa like and subscribe Oke kita mulai cara untuk rekan-rekan guru atau pendidik dalam menggunakan aplikasi Jagaratu Oke cara yang pertama adalah kita masuk ke Chrome Chrome kemudian kita masukkan Jagaratu belajar daring ya jadi untuk alamat websitenya adalah Jagaratu kentangkalong ID ya kendal batang pekalongan kemudian kita klik saja di alamat itu ya terus kita masukkan nama-nama pengguna jadi untuk dikandekan guru silahkan masukkan kemudian ke password kemudian kita login ya inilah tampilan dari Jagaratu untuk guru ya di sini ada nama pendidik ini nama saya Niko Harissa Putra SPD kemudian ini ada beberapa menu disini ada pengumuman presensi atau pelajaranku modul pembelajaran tanya jawab tugas sekolah download data master dan ujian online ya untuk membuat soal ujian online kita bisa tekan yang ini paket online setelah itu kita tekan plus ya kemudian kita tuliskan nama paket misalnya kita tulis ulangan dan harian 1 kemudian mata pelajarannya misalnya ini pengenalan lingkungan sekolah kelasnya kelas 10 jumlah kemudian kita bisa melihatnya kita tekan lagi tadi disini akan tertulis kemudian kita simpan paket soal kemudian kita bisa melihatnya kita tekan lagi tadi disini akan tertulis di sini yang sudah kita tulis tadi paket soal nama paket kemudian mata pelajarnya kelas dan ada token nanti untuk mengakses soal ini sesuai nanti bisa kita berikan token ini nomor disini ya 33 3970 nol kemudian disini sudah ada jumlah soal soal kode dan sebagainya eh cara untuk membuat soal kita bisa tekan tanda plus ini untuk membuat soal input pilihan ganda ya tadi sini sudah ada nama paket kelas status on kita tinggal tulis saja misalnya ini nomor satu ya kemudian nanti kunci jawabannya misalnya jawabannya di B ya kunci jawabannya kemudian kita tulis saja disini misalnya kemudian nanti kunci jawabannya kemudian kita pilih atau kita buat jawabannya untuk jawaban yang A ya misalnya misalnya B dan yang B mati ketiga susi yang D kita tulis eh Joni yang E misalnya Johan kemudian 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 kalau sudah kita tekan simpan soal ya terus kita bisa menulis lagi soal yang kedua kemudian kunci jawabannya misalnya B ya nanti kita buat soalnya dulu misalnya kemudian A misalnya dokter B B B Norse C C driver misalnya kemudian D solitir dan kemudian A misalnya car car enter kalau sudah kita tekan simpan soal ya oke jadi kita sudah buat soal tadi dua soal ya kita bisa melihat reviewnya ya kita tekan ini lagi ya kita lihat disini kemudian kita lihat gambar yang ini oke search ya display soal nah jadi disini soal yang sudah kita buat tadi akan terlihat disini ya seperti itu jadi untuk membuat soal pilihan ganda ya gampang ya oke jadi untuk menambahkannya nanti bisa lanjutkan dengan tombol-tombol yang ada disini jadi untuk yang panah ini kita bisa mengupload soal yang sudah dalam bentuk file ya jadi kita tinggal pilih saja file-nya yang kita cari di penyimpanan kita kalau sudah kita tekan import itu untuk soal yang sudah dalam bentuk file-nya kemudian untuk yang gambar penah ini bisa untuk mengedit paket soal ya dan sebagainya untuk pengaturan ada pilihan ganda nilai dan sebagainya kita menggunakan penah ini ya kemudian untuk menghapus kita tinggal misalnya kita ingin menghapus soal yang sudah kita buat kita tinggal tekan hapus saja oke nah untuk urean ya kita tekan plus kemudian kita tinggal menulis soal yang ada disini ya jadi misalnya kita buat soal disini yang apa yang dimaksud dengan misalnya mencair nomor satu nomor dua ya silahkan bisa diisi sesuai dengan soal yang akan dibuat kalau sudah tekan simpan ya maka kita akan menyimpan soal itu dan anak-anak akan bisa untuk mengaksesnya jadi kita bisa preview melalui gambar search disini aja display ya seperti itu untuk cara membuat soal online melalui jaga ratu kalau ini memang bermanfaat silahkan share dan jangan lupa like dan subscribe nya terima kasih yang berikutnya klik 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 Terima kasih.